Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rauhimatul Solehah Niem 11 300 190 57 Saya dari kelas 4C Saya akan melakukan pemeriksaan Pemasangan infus terhadap anak Ada 3 fase yaitu fase orientasi Fase kerja Fase terminasi dan dokumentasi Berikut ini Pemeriksaan yang saya lakukan Assalamualaikum Ibu Selamat pagi Assalamualaikum Selamat pagi Ibu pertanalkan nama saya Rauhimatul Solehah Bisa dipanggil Saya perawat dari rumah sakit pesawat Ibu Saya berjaga seperti ini Dari pukul 7 sampai pukul 2 siang Nah, sebelumnya Saya akan melakukan pemeriksaan Pemasangan infus dan juga Terlalu di darah kepada anak jenengan Ibu Tujuannya yaitu Untuk memberikan cairan infus Kedalam tubuh anak Ibu Untuk mengganti cairan elektronik yang hilang Akibat penyakit di dalam Anak Ibu Waktu yang saya butuhkan Sangat 5 sampai 10 menit Ibu Apakah Ibu bersedia? Ya, susten bersedia Jika bersedia Mereka bisa saya bantung adanya Setelah melakukan persiapan pasien Selanjutnya Saya akan melakukan persiapan perawat Yang terdiri dari Mencuci tangan Dan menggunakan APD Mencuci tangan 6 lantan Setelah mencuci tangan Menggunakan APD Berikut alat dan bahan Dalam pemasangan infus Kepada anak Disini ada Jairan infus Kemudian ada Selang infus Lalu ada Ternikuet Kemudian ada Squid yang berukuran 10 ml Lalu ada Papan penyangga Lalu ada Handscoon Kemudian ada Handscrub Dan ada Buku catatan Untuk dokumentasi Lalu ada Kom Dan disini Berisi Hepafik Kasah Dan juga Alkohol swab Permisi ya Dek Melakukan pemeriksaan Pengasangan infus ya Gak sakit Kepada Pernahku ya Setelah itu Masukkan jalan infus Ke jalan infus Setelah itu Diklaim Lalu Pasang infus Di tiang infus Perawat Memastikan agar Selang infus Tidak terlilih Dan juga Cairannya Lancar Dan tidak ada Udara Di dalam selang infus Pemisi ya Pemisi ya Saya Memasukkan jaringnya Jadi Anggir-anggir Apapun Pasang infus Setelah itu Setelah mencari Arteri Jersikan Tangan pasien Untuk membutuhkan Perawat Dalam Memasukkan jarum Di arteri Pasien Pemisi ya Jadi Saya Cukup dulu ya Posisi 45 derajat Jadi Tangan Agak Keatasan Si Adik Setelah Jarum infus Dimasukkan Kemudian Langsung Disambungkan Di selang infus Bersihkan Darah-darah Yang menempel Di Selah-selah Jarum infus Memulakan Kasar Agar Jairan infus Tidak Selalu Goyam Dan Akhirnya Adiknya Pecah Setelah itu Setelah itu Menggunakan Hepafit Adik Agar adiknya Tidak Dimasukkan Jarum Lagi Adiknya Jangan Terlalu Banyak Berat Kalau Nanti Terasa Sakit Bilang Aja Ke Enggak Enggak Bapak Untuk Mengantisipasi Arteri Tidak Pencah Dan Pasien Tidak Perlu Dipasang Infus Lagi Untuk Anak Kecil Biasanya Dikasih Penopas Seperti Ini Agar Dan Jangan Lupa Torniotep Dari Awal Kita Lepas Setelah Jarum Masuk Setelah itu Torniotep Langsung Dilepas Kemudian Untuk Anak Kecil Biasanya Dikasih Penopas Seperti Ini Apal Antisipasi Arteri Di Dalamnya Tidak Pecah Kemudian Balut Dengan Menggunakan Pembalut Hal Ini Dilakukan Karena Terkadang Anak Terlalu Banyak Gerak Sehingga Arteri Di Dalam Venanya Pecah Dan Menimbulkan Pembengkakan Pada Area Sekitar Infus Untuk Pemberian Papan Ini Sangat Bermanfaat Untuk Pemberian Infus Tersebut Setelah Melakukan Pemasangan Infus Kemudian Jangan Lupa Bento Dan Perlak Dikembalikan Lagi Adik Saya Sudah Melakukan Pemasukan Cairan Di Dalam Infus Saya Bantu Untuk Menyamankan Tempat Tidur Tidur Bapak Ditar Disini Aja Talanya Kemudian Perawat Menghitung Infus Dan Mengatur Cairan Infus Hitung Sesuai Dengan Kebutuhan Cairan Yang Masuk Dalam Tidur Pasien Tersebut Sudah Nyaman Ya Sudah Saya Benarkan Ini Cairan Infus Tersebut Sudah Saya Atur Tadi Dan Untuk Pemeriksaan Infus Ini Diharapkan Tidak Boleh Adanya Gelombong Ataupun Cairan Yang Terputus Seperti Ini Setelah Itu Perawat Melakukan Dokumentasi Dan Tinggalkan Selesai Setelah Melakukan Tindakan Pemasangan Infus Kemudian Perawat Melepas Semua APD Yang Ada Di Dirinya Pada Dari Melepaskan Insumun Kemudian Buang Di Beko Kemudian Mencuci Tangan Memangkan Dengan Setelah Itu Perawat Melakukan Dokumentasi Kemudian Perawat Melakukan Evaluasi Evaluasi Itu Terdiri Dari Perhatikan Kelancaran Infus Dan Perhatikan Bagaimana Respon Klien Terhadap Pemasangan Infus Selanjutnya Dokumentasi Untuk Dokumentasi Mencatat Tindakan Yang Telah Dilakukan Waktu Pelaksanaan Hasil Tindakan Dan Juga Reaksi Respon Klien Terhadap Pemasangan Infus Cairan Dan Tetesan Yang Diberikan Nomor Abot Vena Yang Dipasang Dan Perawat Yang Melakukan Pada Catatan Dokumentasi Diberikan Ibu Saya Sudah Melakukan Pemeriksaan Pemasangan Infus Dan Juga Sample Board Pada Anak Jenengan Selanjutnya Saya Akan Pamit Untuk Diri Ke Ruangan Perawat Mungkin Ada Yang Bisa Ibu Sampaikan Kepada Saya Atau Perlu Kajuan Sudah Baiklah Jika Ibu Memulukan Saya Nanti Bisa Panggil Saya Di Ruangan Perawat Lalu Perawat Merapikan Alat Dan Kembali Ke Ruangan Perawat